Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya Mohamad Saoki, dalam video kali ini saya akan meng-review motor saya sendiri yang suka dipakai freestyle Kenapa saya review? Karena banyak sekali sobat JMP yang nanyain spek motornya Dan atau kalau misalkan saya lagi jalan-jalan pakai motor ini dan banyak yang nanyain Karena disini kan ada beberapa opsi yang diganti seperti behel, terus si rem, ini kupling dan ini rem Banyak yang nanyain fungsinya seperti apa Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba meng-review option-option apa aja yang nempel di motor saya ini Yang suka dipakai freestyle Oke guys, disini saya memakai motor R25 R25 dulunya kan sangat standar Dan saya modifikasi atau saya ganti option-optionnya Yang pertama itu behel Disini saya behel ya seperti kayak gini ya Dan ini nggak ada di toko, kita bikin custom Karena, kenapa kita harus dibikin custom? Karena si behel ini harus sesuai dengan postur tubuh Dari pemakaian motornya ini gitu Nah, ini behelnya Yang kedua yaitu step Ini bagian step Step juga sama dibikin custom Sesuai dengan motornya Misalkan kayak motor Mio Motor Ninja dan motor sebagainya kan beda-beda dudukannya nih guys Jadi kita harus bikinnya custom Kalau intinya masih banyak di pasaran lah Ini fungsinya untuk menambah gaya Gaya berupa gaya Jadi biar banyak gayanya Biar penilaiannya juga semakin banyak Apabila kita lagi kompetisi Setelah itu kita ganti gear Gear ini saya pakai 55 Kenapa saya pakai 55? Karena biar pas pertama RPM bawahnya biar galak Jadi biar agak hampang Kalau bahasa Sunda mah ya Kalau bahasa Indonesia mah Ya lebih ringan lah Di pas pertama awalan wheelie-nya Dan rantai juga pasti harus diganti Karena harus yang lebih panjang Kalau misalkan rantai itu mah banyak Di bengkel-bengkel terdekat lah Setelah itu Sebelak kerja juga saya ganti Sebelak kerja juga saya ganti Kenapa diganti? Karena sebelak kerja juga sangat menunjang Apabila kita sedang berdaya Atau misalkan melakukan trik-trik yang agak susah itu Kestabilan motor sangat berfungsi Sangat berfungsi Kalau misalkan pakai sebelak kerja juga Gak apa-apa sih sebenarnya mah Selain nambah gaya ada fungsinya juga guys Oke guys setelah itu ke engine guard Engine guard ini Kita bikin custom juga Karena setiap kristaller Beda-beda pengarus Beda-beda kesukaan lah Kalau misalkan setiap player itu Atau setiap pemain persen itu Beda-beda kesukaan Jadi ada yang banyak lah Nanti dirayangin contoh-contohnya ya Ini juga bikin custom Dibikin sendiri Di tukang kelas Berkolaborasi dengan tukang kelas Setelah itu kita Langsung aja ke Pengereman Disini kan disini Saya ada Ada tuas kupling Dan tuas pengereman Kenapa dibikin pengereman disini? Sama Sebenarnya sih Hal-hal yang diganti Di motor saya ini Untuk menambah Gaya aja Atau menambah trik Biar banyak lah Variasinya ya guys ya Ini Ini kupling Dan ini Rem Terus kali pernah ada di belakang Ada tiga guys Kali pernah ya Itu juga beda-beda fungsi Setiap Satu kali perutu Beda fungsi Ada yang di rem Kaki Rem tangan Sama rem high chair Nah Kalau rem high chair Kita juga harus Ngebabat tangki Jadi Si tangki ini harus Dilegokin Dilegokin Dikentokin Atau Misalkan Di Di papas lah Gak sih ya Bisa seperti ini tuh Jadi Agar Pas duduk itu Lebih enak Dia Ngegolosor lah Ke belakang Gak licin Dan yang si high chair ini Pengremannya ada di kaki Kenapa di kaki Agar bisa No hand Atau One hand Atau High chair No hand Yagi sih ya Itu Si tricknya Ini nih Nantilah di Video Di Keluarin Gaya-gayanya Oke guys Disini saya Pake Rem Pake Kitako Dan Selang remnya Pake Hel Yang 2 meter Dan Untuk Tuas Kupling Banyak Up to the market Di Shopee Terus Pengreman Buat pengreman depan Saya masih Menggunakan Master rem Standar Hanya Diganti Si kabel Remnya aja Terus Diganti Piringannya Juga Guys Kan Si Aslinya Si MT25 Ada Floatingnya Kalau Misalkan Diganti Sama Ninja Lebih Enak Jadi Itu Tergantung Kebutuhan Kalau Saya Enaknya Gak Pake Floating Kalau Misalkan Pake Floating Harus Genjot Dua Kali Karena Ada Spesie Ya Buat Si Piringannya Jadi Kalau Misalkan Pake Ninja Makan Gak Ada Floating Langsung Seperti Orsinil Biasa Jadi Enak Tapi Orsinil Juga Guys Pake Ninja Bukan Merk Lain Dan Setelah Itu Kita Pake Caliver 3 Ya Guys Ya Ini Saya Pake Piringan Bekas Si Sama Scorpion Bagian Depan Tapi Kalau Gak Salah Ini Ukurannya Saya Lupa Lagi Soalnya Agak Besar Dan Merk N RPM Setelah Itu Saya Pake Caliver Orsinil Depan Ninja Saya Pake 3 Semuanya Orsinil Ya Guys Kenapa Saya Pake Orsinil Karena Biar Pakem Set Dan Enak Ngepresisi Ini Ngeting Ngeting Enak Tuh Guys Dan Jangan Lupa Kenal Pot Diganti Yang Agak Brisik Sedikit Dan Brisik Sedikit Dan Di Kan Kalau Biasa Yang Pake Di Jalan Harus Panjang Segini Ini Lebih Dipondokin Kenapa Dipondokin Seperti Biasa RPM Agar Lebih Cepat Gitu Guys Lebih Enak Dan Part Yang Lainnya Seperti Mesin Kompas Kupling CD I Dan Lain Sebagainya Itu Masih Standar Gak Ada Yang Dirubah Sedikit Dari Bagian Mesin Ban Misalkan Ban Saya Pake Ukuran Tetap Standar Yang Belakang Itu Bebas Ya Mau Pake Apa Juga Gak Apa Kalau Misalkan Depan Ini Depan Harus Pake Shop Kumpon Saya Ini Pake Dari Korsa Karena Enak Handling Jadi Ketika Ada Pasir Dari Hujan 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 Jadi Lebih Pedalah Misalkan Depan Pake Ban Shop Kumpon Apalagi Baru Temen Temen Yang Baru Belajar Pake Ban Shop Kumpon Ini Enak Kalau Misalkan Ban Belakang Bebas Itu Mau Ban Beli Baru Juga Gak Apa Apa Karena Ban Belakang Cepet Abis Dan Ya Lebar Kalau Beli Ban Bagus Saya Setang Pake Pet Bar Rental Ini Dulunya Bekas KTM Sekarang Banyak Di Aftermarket Kayak TDR Terus Ya Dari Rental Atau Misalkan Dari Apalah Yang Penting Setang Bentuknya Kayak Gini Yang Bukan Ada Palang Kalau Ada Palang Nanti Susah Pas Mau Hike Cher Seperti Itu Bagian Stang Diganti Biar Cakep Dan Sebaiknya Juga Saya Gak Ada Yang Diganti Masih Orsinil Cuma Kuncinya Aja Dikesini Karena Misalkan Hike Cher Atau Misalkan Mau Vodium Kuncinya Suka Ke Ovin Yang Akan Menyebutkan Celaka Nah Selain Itu Disini Saya Si Sepak Board Ini Memakai Plat Plat Disini Di Dalam Karena Biar Pas Waktu Kita Podium Kan Pegangan Kan Itu Setiap Layar Beda Ada Yang Disini Pake Besi Ada Yang Besinya Di Bawah Soalnya Kan Buat Pegangan Kalau Misalkan Saya Lebih Menulis Di Bawah Karena Biar Lebih Rapih Biar Lebih Rapih Kalau Misalkan Disini Menonjol Takutnya Ya Kelihatan Keren Ya Guys Kalau Disini Kan Rapih Tidak Kelihatan Ada Businya Di Dalam Padahal Ada Di Dalam Ya Seperti Itu Dan Saya Disini Memakai Oliei Dari Yvonne Seperti Biasa Dan Memakai Ban Dari Corsa Karena Kenapa Memilih Ban Corsa Selain Saya Disupport Juga Ban Corsa Itu Sangat Sangat Gampang Dikendalikan Ketika Ban Itu Masih Baru Segitu Aja Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Ataupun Ada Yang Harus Ditanyakan Bisa Langsung Aja Comment Ke Instagram Solmet Atau Misalkan Ke Instagram Saya Juga Boleh Ya Di Mshalki 21 Atau Solmet Extreme Atau Juga Bisa Di Comment Di Bawah Oke Guys Segitu Dari Saya Review Apabila Ada Salah Salah Kata Dan Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Dari Saya Segitu Apabila Ada Salah Salah Kata Atau Misalkan Ada Yang Kurang Jelas Ataupun Ada Yang Kelewat Bisa Di Ingatkan Di Kolom Kommentar Ya Mungkin Dari Saya Wassalamualaikum Wr.